Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok makaka yang akan presentasikan mengenai profesor kami, yaitu studi perbandingan berlaku harian doa kelompok yang terpanjang di kawasan hutan lindungan Tampuk. Yang berangkat, saya Narasgiel Bayung, Dewa Pakistuti, Lestari Putri, Anissa Marhelena, dan juga Umi Elisya. Yang pertama, di bab pendahuluan, ada kata-kata belakang, yaitu makaka pasikularis hidup berkelompok dan memiliki setiap sosial, di mana makaka pasikularis ini berkelompok sekitar 6-58 individu. Lalu perilaku sosial dalam primata dapat dilihat dari bagaimana cara berpikir primata dan bertindak, seperti playing, sleeping, and grooming. Lalu peneritian kami pada kawasan hutan angke yang terdapat 148 ekor dari tujuh kelompok, lalu perbandingan berlaku harian dua kelompok makaka. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, apakah terdapat perbandingan berlaku harian antara dua kelompok makhluk ekor panjang di kawasan hutan angke kabuk? Selanjutnya terdapat tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi perbandingan berlaku harian dua kelompok makhluk ekor panjang di kawasan hutan angke kabuk dan fakta-faktor yang mengelarui perbandingan berlaku bersebut. Selanjutnya terdapat manfaat teoretis, yaitu kontribusi ilmiah dalam hal teori, fakta, dan pengaplikasian, lalu praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pengelolaan hutan angke, agar lebih tegas dalam pemberlakuan peraturan. Lalu yang terakhir ada output, sebagai bahan referensi bacaan di internet bagi calon pengunding. Yang terakhir terdapat hipotesis, terdapat perbandingan berlaku harian antara dua kelompok makhluk ekor panjang di hutan lindung angka kabuk. Bab selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah taksonomi makaka fasik polaris. Napir dan napir pada tahun 1986 membagi genus makaka menjadi 12 spesies, salah satunya adalah makaka fasik polaris. Taksonomi makaka fasik polaris adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Film Ferdata, Kelas Mamalia, Ordo Primata, Famili, Serkopi, Spesidae, Genus Makaka, dan Spesies Makaka Fasik polaris. IUCN Ratlis pada tahun 2020 mengkategorikan makaka fasik polaris dalam status vulnerable atau rentan. Selanjutnya yaitu morfologi makaka fasik polaris. Jadi monyet ekor panjang ini memiliki empat kaki dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Berat tubuh monyet ekor panjang adalah 3,5 sampai 8 kg dengan panjang tubuh sekitar 38,5 sampai 64,8 cm. Panjang ekor panjang ini hampir sama dengan panjang tubuhnya yaitu berkisar antara 40 sampai 65 cm. Rambut pada bagian kepala monyet ekor panjang berwarna abu kecoklatan sedangkan rambut pada bagian pipi berwarna abu-abu keputihan. Ada perbedaan perawakan antara monyet ekor panjang jantan dan betina. Pada monyet jantan, cambang yang ada di wajah cenderung kurang lebat dan memiliki kumis. Monyet jantan memiliki skrotum dengan bantalan duduk kiri dan kanan menyatu. Monyet ini dapat dikatakan dewasa apabila memiliki badan yang besar, tari yang panjang, dan tingkah lakunya terlihat superior. Pada monyet betina, cambang yang ada di wajah lebih lebat dan memiliki jenggot. Monyet betina memiliki vulva pagina dengan bantalan duduk dan kanan terpisah. Monyet betina dewasa dapat dikatakan dewasa apabila memiliki puting susu yang sudah menggelantung. Lalu ada persebaran dan habitat dari Makaka Fasikularis. Nah, persebaran Makaka Fasikularis ini luas karena laju reproduksinya yang tinggi dan memiliki berbagai varian pakan. Nah, kemudian di Indonesia itu sendiri, persebarannya meliputi Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, Bangka, Belitung, Lombok, Flores, Sumba, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Di kawasan HL Akad, persebarannya itu bergantung kepada potensi pakan di wilayah tersebut. Dan habitatnya didominasi oleh kawasan lahan basah yang meliputi hutan bakau dan hutan rawa. Nah, kemudian perilaku dari Makaka Fasikularis dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Yang pertama ada kategori social affiliation yang meliputi perilaku playing, mating, dan grooming. Nah, kemudian ada kategori social agonism ataupun perilaku agonistik yang meliputi berkelahi, menyerang, menampar, menggigit, mengejar, mengancam, dan juga memekik. Nah, yang ketiga ada kategori non-sosial atau perilaku non-sosial yang meliputi perilaku makan atau feeding, perilaku mencari makan atau foraging, perilaku bergerak atau traveling, dan yang terakhir ada resting ataupun perilaku istirahat. Selanjutnya yaitu bab tiga metodologi penelitian. Yang pertama tempat penelitian, penelitian kami dilaksanakan di Kawasan Hutan Lindung Angkai Kapuk atau HLAK Penjaringan Jakarta Utara. Dengan waktu penelitian yaitu pengambilan data dilakukan pada bulan November 2020. Kemudian metode yang kami gunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik scan animal sampling that ad libitum dengan recording rule berupa instantaneous sampling dengan interval waktu selama lima menit. Kemudian penjelasan mengenai teknik ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Gambar sebelah kanan merupakan gambaran dari peta geografis Hutan Lindung Angkai Kapuk menurut Sasongko. Selanjutnya alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu terdapat tabulasi data untuk mencatat perilaku makaka, terdapat handphone, terdapat kamera, dan terdapat alat tulis. Selanjutnya penelitian kami terdapat beberapa prosedur yaitu yang pertama kami melakukan pengecekan kembali alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian kami dibagi menjadi dua tim. Kemudian tim ini masing-masing akan menuju ke dua titik lokasi pengamatan. Selanjutnya kami akan menghitung jumlah individu tiap kelompok makaka versikularis. Yang selanjutnya kami akan melakukan pengamatan mengenai perilaku makaka pada komposisi adult dan child selama 11 jam dengan interval waktu 5 menit. Selanjutnya kami akan mencatat hasil pengamatan ke dalam tabulasi data. Kemudian kami akan mencatat jumlah pengunjung sumber makanan makaka. Selanjutnya kami akan mengolah data dan akan disajikan dalam bentuk tabel serta grafik dengan rumus presentase aktivitas makaka menurut Purba Tapsila. Setelah kami memperoleh data, kami akan menganalisis hasil pengamatan dengan bantuan SPSS dan studi literatur. Baik, berikutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini kami sebagai peneliti menggunakan teknik scan animal sampling dan adlibitum dengan recording rule berupa instantaneous sampling. Jadi yang dimaksud dengan metode scan sampling yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengamati dan menghitung perilaku yang dominan dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada adlibitum sampling yaitu merupakan pencatatan seluruh perilaku yang terlihat. Lalu ada recording rule ini merupakan aturan durasi yang spesifik untuk mencatat suatu perilaku. Nah pada penelitian ini recording rule yang dipakai berupa instantaneous sampling yaitu mencatat perilaku dalam kurun waktu tertentu. Nah pencatatan data dilakukan selama 2 hari dengan menggunakan rentang interval waktu selama 5 menit. Nah jadi selama 5 menit ini dilihat perilaku apa saja yang dominan di antara kelompok tersebut. Hasil pengamatan akan ditulis dalam tabulasi data dengan format checklist. Nah tabulasi data bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Di dalam tabulasi data ini telah disediakan indikator perilaku makaka yang akan diobservasi. Yaitu meliputi feeding, traveling, resting, dan juga sosial. Contoh dari feeding yaitu ada FL atau feeding lift, kemudian ada FR atau feeding fruit, dan sebagainya. Kemudian ada aktivitas atau perilaku traveling berupa misalnya yaitu ada TB atau traveling di pedal, kemudian ada TBR atau berayun, dan sebagainya. Lalu ada resting. Resting ini bisa berupa resting seat atau duduk, kemudian ada RI atau berbaring. Kemudian yang terakhir yang akan diamati yaitu berupa sosial, yaitu dapat berupa sosial vokalisasi, sosial agonistik, ataupun sosial grooming, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada analisis data. Analisis data yang akan kami lakukan yaitu dengan menghitung presentase waktu perilaku harian makaka versikularis yang dapat meliputi feeding, traveling, resting, dan juga sosial. Nah, pada analisis data ini kami menggunakan rumus menurut Purbat Rapsila tahun 2012, yaitu dengan membandingkan jumlah frekuensi suatu perilaku dengan jumlah total frekuensi perilaku lalu dikali dengan 100. Hasil dari perhitungan presentase perilaku harian makaka ini akan dituliskan dalam tabel dan juga grafik, sehingga dapat dibandingkan perbedaan perilaku dua kelompok antara makaka versikularis yang ada di hutan lindung Angke Kapuk. Lalu, untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan perilaku di antara dua kelompok makaka tersebut akan dilakukan dengan studi literatur dan juga dengan bantuan SPSS untuk menganalisis hubungan antara perilaku makaka dengan pengunjung yang ada di hutan lindung Angke Kapuk. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar atau live chat yang ada di platform yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.